Terima kasih telah menonton 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 Lalu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Setelah itu Saya akan baca Terima kasih telah menonton Dan Dengan menggunakan Sample ini Terima kasih telah menonton Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sample Terima kasih telah menonton itu kita akan turunkan klopnya, oke sudah dan energi impak sekitar 65 Joule seperti itu oke sekarang kita akan menguji impak di bawah temperatur kamar kita akan mendinginkan sampel dengan menggunakan nitrogen cair ini adalah nitrogen cair yang akan kita gunakan sampelnya itu di dalam panci yang berisi etanol kenapa kita menggunakan etanol? karena temperatur beku dari etanol itu jauh di bawah temperatur kamar, jauh di bawah temperatur 0 derajat celcius selanjutnya untuk mendinginkan maka kita akan tuang nitrogen cair ini ke dalam etanol yang sudah ada sampelnya untuk melihat temperaturnya tentu saja kita bisa menggunakan termokapel temperatur disini menunjukkan angka minus 180 derajat celcius misalkan kita ingin menguji di temperatur minus 100 derajat celcius maka sekarang kita sudah bisa meletakkan sampel ke holdernya saya harus menentukan dimana posisi notch nya agar tidak salah ketika dipasang di holder oke temperatur terukur minus minus 60 kita bisa melakukan pengujian dengan mengasumsikan bahwa temperaturnya akan ada di minus 50 selanjutnya ini akan diuji jangan lupa untuk mengerem dapat dilihat sampelnya ini sudah terbelah dua satu lagi ada di belakang dan untuk energi impaknya disini terukur sekitar 5 Joule sangat rendah jika dibandingkan dengan yang di atas temperatur kamar dan yang untuk aluminium juga demikian akan kita uji nah sampel ini akan kita pasang disini di holdernya oke sudah di tengah kita ukur temperaturnya oke temperatur menunjukkan sama seperti yang dibaca sekitar minus 65 derajat celcius sehingga kita bisa mengasumsikan pengujiannya dilakukan di temperatur minus 50 oke angka pengujian menunjukkan sekitar 30 Joule demikianlah pengujian impak di temperatur kamar di atas temperatur kamar dan di bawah temperatur 0 derajat celcius terima kasih oke ini adalah sampel hasil pengujian impak sampel ini diuji di tiga temperatur yang berbeda yang atas ini di temperatur tinggi yang tengah di temperatur ruang atau temperatur kamar dan yang bawah ini di temperatur di bawah 0 derajat celcius dari sini terlihat sekilas perbedaannya ataupun persamaan dari patahan-patahan ini pertama kita lihat dulu yang materialnya baja untuk yang temperatur tinggi ini ini terlihat masih ada deformasi plastis di temperatur kamar juga demikian hampir tidak ada bedanya ya tidak ada bedanya beda halnya di temperatur rendah sampel langsung terbelah menjadi dua dan hasil patahannya rata seperti ini rata ini dia jika kita melihat yang aluminium dari temperatur tinggi seperti ini terlihat sekali ada deformasi plastisnya di temperatur kamar seperti ini ada bagian yang gelap atau tidak memantulkan cahaya beda halnya dengan yang ini tapi di temperatur rendah juga dia tidak berpisah seperti baja sehingga ya hampir tidak ada bedanya dengan yang temperatur kamar demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih